Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai Chaplin teman-teman jadi nama Chaplin sekarang itu mulai terkenal karena nama itu disangkut pautkan dengan kepulangan Habib Rizik Siap ada yang mengatakan bahwa Habib Rizik Siap itu kepulangannya dibantu oleh Chaplin nah terkait nama Chaplin dikaitkan dengan Habib Rizik Siap ini membuat putri dari Pak Yusuf Kala ini melakukan pelaporan ke Baris Krim dia tidak terima kalau ayahnya ini dikait-kaitkan dengan Chaplin dan ini yang akhirnya membawa masa ini ke urusan hukum nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan satu berita dari kumparan teman-teman ini ada berita yang cukup menarik putri Yusuf Kala ke Baris Krim lapor pencemaran nama baik terkait Habib Rizik Siap jadi ini masih terkait dengan Habib Rizik Siap teman-teman jadi sejak kepulangan Habib Rizik Siap ini membuat beberapa media ini menampilkan berita-berita terkait kepulangan Habib Rizik Siap dan sampai hari ini nama Habib Rizik Siap selalu disebut banyak orang dan ini putri Yusuf Kala melaporkan jadi melaporkan seseorang yang mengaitkan Yusuf Kala dengan Chaplin karena Chaplin ini dikaitkan dengan kepulangan Habib Rizik Siap di mana Chaplin ini yang mendanai kemudian memberikan fasilitas untuk bisa pulang ke tanah air inilah yang membuat tidak terima dari putri Yusuf Kala kita baca beritanya teman-teman putri ketiga dari Yusuf Kala bernama Muswira Yusuf Kala menyambangi Baris Krim Polri Jakarta Selatan diandak melaporkan dugaan penjambaran nama baik terhadap JK ke Baris Krim Polri dari informasi yang dihimpun dari kumparan Muswira tiba di Baris Krim sekitar pukul 13.00 WIB ia ditemani kuasa hukumnya hal itu pun dibenarkan jurubicara JK Hussein Abdullah ia mengatakan saat ini putri ketiga JK tersebut tengah berada di SPKT Baris Krim Polri jadi ini menjadi masalah serius teman-teman terkait tweet yang pertama kalau kita melihat tweet itu berasal dari Ferdinand Hutahian yang mengatakan di sana terkait dengan Chaplin nanti teman-teman kita akan melihatkan bagaimana tweet yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahian kemudian dari tweet dari Ferdinand Hutahian ini ditentak lanjuti oleh Rudy S. Kampri seorang pengamat politik yang mengaitkan antara Chaplin dan kepulangan Habib Rizik Siap seperti ketahui Soekala memang sempat jadi sorotan saat kepulangan Habib Rizik Siap ke Indonesia dia menilai respon warga terhadap kedatangan Habib Rizik memperlihatkan adanya kekosongan kepemimpinan jadi kepulangan Habib Rizik ke Indonesia itu yang disambut oleh masyarakat yang cukup banyak rakyat yang cukup banyak ini menurut Pak CK ada kekosongan kepemimpinan karena masyarakat ini mencari sosok tokoh yang menjadi panutan diantaranya adalah Habib Rizik Siap dan ini akhirnya menjadi satu pemikiran dari Pak CK berarti ini ada kekosongan kepemimpinan karena masyarakat ini ternyata memilih Habib Rizik Siap menjadi seorang tokoh atau pemimpin yang bisa dipercaya tak lama kemudian muncul tulisan pemerhati sosial politik Rudy Eskambri yang berjudul Sang Bandara Chaplin pun akhirnya keluar sarangnya karena kepanasan ini dinilai menyinggung Yusuf Kala Chaplin dalam tulisan itu diasosiasikan sebagai CK karena memiliki kemeripan kumis jadi Chaplin itu kumisnya itu di tengah teman-teman jadi kalau di tengah ini seperti tokoh nasional ini itu Chaplin teman-teman dalam tulisannya Rudy bahkan nudeng kedekatan Chaplin dengan imam besar FPI Habib Rizik Siap hingga disebut sebagai sponsor utama kepulangan Sang Habib ke Indonesia jadi sekali lagi teman-teman Rudy Eskambri ini mengaitkan Chaplin sosok Chaplin ini adalah orang yang mendanai yang membiayai kepulangan dari Habib Rizik Siap nah teman-teman setelah rame di media masa, media sosial terkait Chaplin ini akhirnya Ferdinand Hutahian yang mentweet pertama ini akhirnya buka suara yang intinya menurut Ferdinand Hutahian ini beliau tidak mengarah Chaplin itu kepada Pak Yusuf Kala jadi berkali-kali ini disangka oleh Ferdinand Hutahian tidak mengaitkan Chaplin dengan Pak Yusuf Kala sehingga menurut Ferdinand tidak tepat kalau dirinya dilaporkan ke Baris Krimporli karena dia tidak mengaitkan Chaplin dengan Pak Yusuf Kala nah teman-teman kita akan lihat berita dari Detik News teman-teman ada judul yang cukup menarik mengaku takutul Jika siapa Chaplin yang dimaksud Ferdinand Hutahian ini Ferdinand Hutahian teman-teman akhirnya angkat bicara terkait dengan Chaplin Ferdinand Hutahian dilaporkan ke Baris Krimporli oleh Putri Wapres ke-12 Yusuf Kala Muswira Jika laporan terkait cuitan Ferdinand Hutahian soal Chaplin di media sosial lalu siapa Chaplin yang dimaksud Ferdinand wah Chaplin itu yang jelas bukan Pak Jika saya sudah saya konfirmasi berkali-kali di media baik TV maupun radio bahkan dengan Hussein Abdullah Jupir Pak Jika berkali-kali nanya kepada saya apakah itu Pak Jika saya jawab tidak jadi cuitan saya tidak ada hubungannya dengan Pak Jika sama sekali seperti yang disampaikan seperti yang saya sampaikan berkali-kali kata Ferdinand kepada wartawan Rabu 2 Desember 2020 jadi itu yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahian intinya bahwa Chaplin itu bukan dimaksudkan untuk Pak Yusuf Kala ini pernyataan dari Ferdinand teman-teman cuitan Ferdinand yang dilaporkan karena menyinggung terkait agenda politik 2024 berikut tulisan dari Ferdinand teman-teman hebat juga si Chaplin bawa duit sekoper ke Arab bayar ini itu beres semua agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si Asu pemilik Bus Eden kata-katanya kasar teman-teman dari Ferdinand ini dia sebut Presiden akan disibukkan oleh kegaduan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si Asu pemilik Bus Eden Bus Eden siapa ini saya tidak paham ini masuk dengan Ferdinand teman-teman Ferdinand juga menegaskan bahwa Chaplin dalam cuitan itu tidak ada kaitannya dengan kepulangan Habib Rizik Siap dari Arab Saudi dia meminta agar hal itu tidak dikaitkan Chaplin itu juga tak ada hubungannya dengan kepulangan Habib Rizik Siap kenapa dikait-kaitkan Chaplin ya Chaplin lah katanya itu teman-teman yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahian terkait Chaplin dan itu pernyataan Ferdinand itu ditindak lanjuti oleh Rudy Eskambri mengenai Chaplin kita lihat teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Rudy Eskambri ini kita ambil dari kumparan news teman-teman respon jubir jika soal tulisan Chaplin yang disebut dan naik kepulangan Habib Rizik Siap kita baca teman-teman beritanya yang disampaikan oleh Hussein Abdullah beliau adalah jubir dari Pak Jika juru bicara Yusuf Kala Hussein Abdullah angkat bicara terkait tulisan pengamat sosial politik Rudy Eskambri yang berjudul Sang Bandar Chaplin pun akhirnya keluar sarangnya karena kepanasan tulisan itu dianggap mengasosiasikan sosok Chaplin dengan Yusuf Kala karena memiliki kesamaan dengan sosok kumisnya Uceng Sapaan Hussein Abdullah menilai tulisan itu justru menghadirkan kegaduan dan cenderung bersifat menyesatkan jadi tulisan itu mengandung penyesatan ini menurut Hussein Abdullah karena sosok Chaplin ini kalau diasosiasikan ini seperti Pak Yusuf Kala karena itu pihak keluarga tentu tidak terima kalau sosok Chaplin itu dikaitkan dengan Pak Yusuf Kala tulisan seperti itu bukan saja menciptakan kegaduan dan penyesatan tetapi merusak hubungan sosial budaya saling menghargai sebagaimana budaya Bukis Makassar si Pakatau yang mengakar di Indonesia karena dengan entengnya menuduh sekalipun dengan penyamaran-penyamaran yang bisa merusak hubungan silaturahmi orang atau kelompok yang diasosiasikan dengan pihak lain yang selama ini hubungan terpelihara dengan baik ujar Ujeng saat dihubungi Minggu 22 November 2020 dalam tulisan Rudy itu sosok Chaplin disangkut pautkan dengan kebulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Siap menanggapi hal itu Ujeng menampiknya menurut Ujeng Rudy mengarang fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi jadi itu karangan dari Rudy S. Kampri ini menurut Hussein Abdullah teman-teman karena tidak benar kalau misalkan Pak Cika itu membiayai kepulangan dari Habib Rizik Siap Ujeng menyebut pernyataan Rudy tersebut murni hanya dasarkan para cuitan mantan politikus demokrat Ferdinand Hutahian lewat akun Twitternya padahal di sisi lain Ujeng menyebut Ferdinand pun belum dapat membuktikan kesahian dugaan itu jadi itu benar teman-teman Rudy itu membuat cuitan berdasarkan cuitan yang pertama yaitu Ferdinand Hutahian kemudian ini ditegaskan oleh Pia Hussein Abdullah teman-teman dia katakan saya ingin menegaskan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 M. Yusuf Kala tidak punya sangkut power dengan kepulangan Habib Rizik Siap Pak Cika tidak pernah mengkomunikasikan atau mendanai kepulangan HRS sebagaimana opini yang sedang dibangun para buser sejak kepulangan HRS kata Ujeng jadi ini Bia Hussein Abdullah mengatakan opini yang dibangun buser ini tidak sesuai dengan fakta apalagi para buser ini mengaitkan dengan kepulangan Habib Rizik Siap jadi menyebut buser teman-teman siapa buser itu sampai kira teman-teman sudah paham siapa itu buser dalam tulisannya Rudy memang menyebutkan secara gamblang bagaimana peran si Chaplin dalam kepulangan Habib Rizik Siap tak hanya disebut mensoponsori kepulangan Habib ke tanah air Rudy menyebut si Chaplin turut memanfaatkan kaki tangannya baik di institusi keamanan hingga pejabat negara untuk mendukung serta menguluskan kepulangan Habib Rizik Siap jadi semakin jelas gambaran yang dibuat oleh Rudy Eskamri bahwa Chaplin ini memanfaatkan kaki tangan yang ada di institusi keamanan maupun pejabat negara kemudian kita ambil pernyataan yang disampaikan oleh Rudy teman-teman sudah menjadi rasa umum Sang Chaplin ini mempunyai kaki tangan di segala lini mulai di institusi apart keamanan negara beberapa pejabat negara dan beberapa di partai politik meskipun orang-orangnya sudah tidak lagi memegang kendali di posisi sentral resmi di organisasi tapi saya kini masih cukup kuat membangun jaringan alat Chaplin di pemerintahan sudah terbaca luas salah satunya adalah gubernur ibu kota yang menjadi pion kesayangannya PPR Rudy jadi Rudy ini sudah jelas memberikan gambaran teman-teman siapa Chaplin yang sebenarnya versi Rudy kemudian teman-teman sedangkan di partai yang sudah bisa ditebak dengan terang-penderang saat mengapa tiba-tiba fraksi milik Pak Brewok di DPRD DKI Jakarta membela membabibuta gubernur DKI Jakarta ini sudah semakin jelas teman-teman dia mengatakan tiba-tiba fraksi milik Pak Brewok di DPRD ini membela matematian kepada gubernur Jakarta jadi partai Pak Brewok ini teman-teman mungkin sudah tahu apa itu partai Pak Brewok kemudian salah seorang kakitangan Chaplin yang menjadi pimpinan partai kuning juga membangun narasi si kuning siap mencari kendaraan politik bagi MRS lanjut dia itu teman-teman yang disampaikan oleh Rudy S. Kamri dia sudah menyebut partai si Pak Brewok ini juga mati-matian membela gubernur Jakarta gubernur Jakarta hari ini kan Pak Anies Baswedan ini yang saya pikir sudah jelas bahwa partai Pak Brewok kemungkinan besar adalah partai Nasdem itu yang disampaikan oleh Rudy S. Kamri terkait dengan Chaplin teman-teman siapa Chaplin arahnya ini kan sebenarnya sudah jelas walaupun Rudy S. Kamri ini tidak menyebut Chaplin ini adalah Pak Yusuf Kala tetapi pihak dari keluarga Yusuf Kala ini sudah membuat satu analisa bahwa Chaplin yang dimaksud adalah Pak CK karena itu pihak keluarga tidak terima dengan narasi-narasi yang dikembangkan baik Ferdinand Hutayan maupun Rudy S. Kamri sehingga dia melaporkan ke Baris Krip Polri jadi intinya teman-teman pihak keluarga Yusuf Kala ini tidak terima dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Rudy S. Kamri kalau kita lihat teman-teman Chaplin coba kita lihat gambarnya Chaplin itu sebenarnya seperti apa teman-teman nah ini teman-teman kalau kita lihat si Chaplin Carly Chaplin dia adalah seorang aktor beliau lahir di London Inggris dan memang dia seorang pemain komika juga memainkan peran-peran yang cukup unik misalkan dia membuat film tanpa dia bicara jadi film tanpa suara ini juga menarik karena lucu dari si Chaplin ini dia adalah seorang aktor seorang pemain film yang cukup luar biasa terkenalnya sehingga nama Chaplin ini masih dikait-kaitkan dengan komiga karena itu nama Chaplin ini dikait-kaitkan dengan berita yang sekarang bahwa Chaplin ini membantu kepulangan HP Prisik Siap mendanai HP Prisik Siap Chaplin juga punya kaki tangan yang ada di kekuasaan di keamanan dan ini membuat biak keluarga tidak terima kalau Pak CK dikaitkan dengan Chaplin walaupun yang membuat narasi itu tidak mengaitkan dengan Pak Yusuf Kala tetapi bahasa-bahasa yang dibangun ini mengarah kepada Pak Yusuf Kala sehingga biak keluarga tidak terima itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait Chaplin dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan kepada yang lain dan terakhir jangan lupa tebal like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati